Tersandung utang endorse 90 juta rupiah, Loli, pulang ke Indonesia, aku langsung dibikin pusing. Laura Mezani Mawardi atau yang lebih dikenal dengan nama Loli, kembali menjadi sorotan publik setelah terlibat dalam kontroversi utang endorse yang mencapai 90 juta rupiah. Isu tersebut menguap setelah akun Instagram atbalikinuang90juta membongkar dugaan penipuan yang dilakukan Loli. Semula, pemilik akun tersebut mengaku kerap dihubungi Loli untuk di-endorse jelang kepulangannya ke Indonesia. Atas permintaan tersebut, pihak pengendorse pun secara bertahap sebanyak 3 kali mentransfer uang dengan total 90 juta rupiah ke rekeningin Cindy Claudia. Namun bukan kerekening atas namanya, Loli meminta Cindy untuk mengirimkan uang kerekening diduga kakak pacarnya bernama Ai. Pasca pengiriman uang tersebut, pihak pengendorse heran kenapa Loli tidak memposting sesuai kontrak perjanjian di akun Instagramnya. Hingga akhirnya, sang pengendorse kesal karena nomornya juga diduga di-blokir Loli. Beberapa hari tak bisa dihubungi, Loli akhirnya buka suara dan berbicara ke pihak pengendorse. Akhirnya, sang pemilik brand pun meminta pengembalian dana yang sudah ditransfer ke Loli karena gadis tersebut tidak menjalankan kerjasamanya. Ditagi uang 50 juta rupiah sebagai cicilan, Loli menolak. Diakui Loli, ia tidak sanggup jika harus mengembalikan uang dari pengendorse tersebut. Balik ke Indonesia, langsung pusing, langsung dibikin pusing. Aku di sini, aku di Indonesia nggak yang, aku di Indonesia tuh nggak yang santai-santai, nggak yang seluruh-selur, nggak yang kereka-kereka lihat di story. Itu mah cuma buat mereka doang ngeliat kalau nggak kenapa-napa. Biar mereka ini, ngerti nggak sih kan maksud aku? Pusing banget, aku pusing. Aku juga, aku tuh bukan tipe kalau orang yang apa sih, yang suka drama-drama, yang suka apa-apa, nggak suka. Kemarin kan aku juga sempat bilang, kakak, aku udah pernah ceritain belum sih yang aku di Indonesia, aku ke bandara. Di bandara, aku langsung pulang ke rumah buat, biar nggak ada drama, tapi tiba-tiba mama aku bikin kayak gitu. Nah, kalau untuk 50 juta hari ini, aku nggak bisa, karena setengahnya udah aku pakai. Bagaimana menurut kalian, Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Sampai jumpa di video selanjutnya.